Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Valerina Daniel. Wakil Presiden Isofkala mengaku belum mengetahui pasti penyebab PT Panasonic Lighting serta PT Toshiba Indonesia berencana menutup perusahaannya. Sekitar 2.500 pekerja terancam akan di PHK. Menurut JK, pemerintah terus berupaya meminimalkan terjadinya PHK agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian di dalam negeri. Nasional dengan Panasonic, setahu saya masih oke-oke. Saya tidak tahu apanya yang mungkin ada bagian tertentu kadang-kadang sulit bersaing. Kan banyak produksinya macam-macam, TV, mesin cuci, apa saya, kulkas. Mungkin ada bagian tertentu yang sulit bersaing, itu biasanya ditutup, tidak semua. Ya kalau memang ada begitu pasti, tapi kita usahakan ekonomi berjalan sehingga PHK itu ya kuranglah atau kalau perlu justru dibutuhkan tenaga kerja baru. Itu ekonomi dia harus digerakkan ke atas kebaik lagi. Pertumbuhan berlaku.